Intro Selamat datang di The Hilis Ken. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari sebuah drama yang saat ini sedang trending di TikTok. Drama kali ini berjudul The Frog yang saat ini sedang mengguncangkan dunia pernetplikan. Pada kesempatan ini, kita tidak akan banyak bersepeller di awal. Karena drama yang dibintangi oleh Go Min Si yang sukses memerankan perannya sebagai cegel tengil yang haus akan darah segar ini sangat seru untuk kita bahas. Karena di setiap alur ceritanya mampu mengobok-ngobok isi perut dan emosi kita dalam menontonnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi inilah pembahasannya. Berlatar di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, berdiri sebuah penginapan mewah yang bernuansa klasik modern. Penginapan itu dikelola oleh dua sahabat yang sudah tua, bernama Yongha dan Delpy. Di pagi yang cerah itu, mereka kedatangan tamu yang hendak menyewa penginapan tersebut. Tamu tersebut adalah seorang ibu muda yang datang bersama anaknya yang bernama Sion. Sekilas, ibu muda itu seperti ibu muda pada umumnya, yang penuh akan kasih sayang terhadap anak sulungnya. Di daerah yang sama, di tempat yang berbeda, juga berdiri sebuah hotel tua yang dikelola oleh sepasang suami istri, bernama Sang Jun dan Eun Gyo. Sekilas, hotel tersebut nampak aman, jauh dari yang namanya kejahatan dan juga prostitusi. Namun, semua hal itu seketika hancur, tak kala seorang pria memutuskan kasihnya sendiri dengan sangat keji. Pembunuhan di hotel tua itu cukup mengembarkan seluruh media Korea. Karena ternyata pria yang telah *** kekasihnya itu adalah seorang psikopat yang selama ini menjadi buronan di Korea. Bahkan bukan hanya satu atau dua nyawa yang telah ia ***, melainkan puluhan nyawa telah lenyap di tangan psikopat itu. Psikopat itu bernama Jihan Chul, yang akan membuat drama ini menjadi lebih seru lagi untuk disimak. Di pagi yang sama, Yongha yang baru bangun dari tidurnya, terkejut tak kala tamunya telah pergi dengan meninggalkan uang sewa yang cukup banyak. Hal itu tentu saja membuat Yongha sangat senang, karena sang tamu membayar penginapannya dengan bayaran tiga kali lipat. Kesenangan tersebut seketika sirna, tak kala Yongha melihat sebuah darah segar yang tertinggal di sebuah piring kaset. Cerita lalu mudur beberapa jam sebelumnya. Di malam sebelumnya, ibu muda tersebut yang terlihat seperti menyayangi anaknya sendiri, ternyata adalah seorang psikopat sadis yang tega dengan kejamnya ***kan nyawa anaknya sendiri dan menjadikan darah *** untuk ia pakai berendam. Yongha yang melihat hal tersebut sontak panik dan langsung bergegas mencari bukti tampahan. Hingga di sebuah kamar mandi, ia melihat sebuah ceceran *** yang masih tersisa. Untuk memastikan siapa pelaku dari pembunuhan itu, Yongha juga bergegas mengecek kamera daspor mobilnya. Betapa terkejutnya Yongha tak kalah melihat si ibu pulang dengan membawa sebuah koper besar yang digunakan untuk menyimpan *** sang anak. Kembali ke hotel tua, Sang Jun cukup terpukul akan pembunuhan di sana. Dan ia sangat takut jika dirinya terseret ke dalam kasus tersebut, mengingat ialah orang yang menyewakan kamar kepada psikopat itu. Sementara itu, Yongha yang sangat takut jika ia melaporkan pembunuhan itu, penginapannya akan ditutup oleh pihak kepolisian, lantas memilih bungkam dan menutupi semua barang bukti yang ada. Di saat sedang menutupi kasus yang telah terjadi di sana, Yongha dibuat terkejut tak kalah ia kedatangan seorang polisi. Yang seperti telah mencium bau-bau pembunuhan yang telah terjadi di penginapan milik Yongha itu. Sependingalnya polisi tersebut, Yongha lantas langsung bergegas membakar semua barang bukti yang telah ia kumpulkan, terkecuali sebuah piring kaset, yang ternyata piring kaset itu adalah piring kesukaan mendiang istrinya. Di waktu yang sama, rekonstruksi *** sedang dilakukan oleh Jihan Chul. Dengan santainya, ia membawa pacarnya yang sudah lemas tak berdaya, dan memutupi pacarnya di kamar yang telah ia sewa. Istri Sang Jun adalah orang yang pertama kali melihat kejadian itu, dan hal itu cukup membuatnya stres, karena terus memikirkan kejadian tersebut. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, satu tahun telah berlalu. Berkat pembunuhan di hotelnya, kini hotel milik Sang Jun bangkrut. Tak satupun orang yang memilih hotel tersebut untuk dijadikan tempat beristirahat. Sang Jun dan keluarga sangat menyesal karena telah menaporkan pembunuhan di sana. Karena kini, orang-orang mencemooh dan membuli mereka, sebagai keluarga yang telah menyediakan tempat pembunuhan. Untuk mencukupi semua kebutuhannya, Sang Jun bekerja serabutan di sebuah pabrik kayu. Sementara sang istri, ia bekerja di sebuah rumah makan yang penuh dengan ibu-ibu yang kecanduan nikotin gosip. Kerja serabutan yang mereka kerjakan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ditambah kini, anaknya yang bernama Kigo sudah masuk SMA, yang membuat pengeluaran semakin menambah lagi. Sepasang suami istri yang hancur akibat kekejaman mulut publik Korea ini, bertengkar sangat hebat. Sang Jun yang posisinya menjadi orang yang menerima kedatangan si psikopat, terus disalahkan oleh sang istri. Yang stres karena mendapatkan tekanan dari publik yang menyebutkan keluarga mereka sebagai keluarga yang berkomplot dengan pembunuhan. Stres dengan semua yang kini telah hancur, Sang Jun menghancurkan hotel yang menjadi cikal bakal penderitaan keluarga mereka. Tak hanya Sang Jun dan sang istri saja yang mendapatkan tekanan mental. Anak mereka yang bernama Kigo juga mendapatkan bulian dari teman sebayanya, yang membuatnya seringkali mabuk-mabukkan hingga sesekali meminum obat terlarang. Fakta tersebut jauh berbeda dengan Yong Ha yang memilih tutup mulut. Penginapannya tetap laku, bahkan banyak sekali orang yang memilih penginapan itu untuk mereka singkahi. Diceritakan semenjak satu tahun yang lalu, ibu muda yang telah tega menghabisi anaknya sendiri itu juga tak pernah datang lagi. Dan hal itu tentu saja membuat Yong Ha sangat lega. Bahkan sedikit demi sedikit pikirannya juga mulai sembuh dari trauma berat yang pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai di suatu hari, ia kedatangan lagi wanita psikopat itu yang ingin menyewa penginapan itu untuk satu bulan lamanya. Kembalinya wanita itu tentu saja membuat Yong Ha sangat terkejut. Ia yang tak ingin jika penginapannya dijadikan tempat p*****an lantas menolak wanita tersebut. Namun naas, saat itu anak Yong Ha yang bernama Haerin malah menerima wanita psikopat itu. Wanita tersebut bernama Yeon Sun Ah. Menerima Sun Ah untuk satu bulan lamanya sangat berat untuk Yong Ha. Ditambah ingatan satu tahun yang lalu yang selalu menyiksa dirinya, kini kembali menghantui Yong Ha. Seakan-akan berbisik untuk ia melaporkan kejadian satu tahun yang lalu yang p*****kan anak kecil yang tak bersalah. Walaupun seperti itu, Yong Ha tetap tak bisa melapor. Karena ia sadar jika bukti yang ia dapatkan tak cukup untuk membuktikan apakah Sun Ah adalah seorang p*****an atau bukan. Kembali ke keluarga Sang Jun. Walaupun satu tahun telah berlalu, akan tetapi kejadian yang terjadi di hotelnya selalu menghantui kehidupannya. Untuk menenangkan pikirannya, ia pergi ke hotel yang menjadi mimpi buruk bagi keluarga mereka. Namun setibanya di sana, sang istri malah mendapati anaknya yang mabuk bersama teman-temannya yang masih di bawah umur. P***** itu memakan beberapa korban. Anak-anak di bawah umur itu keras-c***** keras yang mereka campur dengan a** terlarang. Kigo yang membawa semua minuman itu disalahkan yang membuat Sang Jun dan sang istri harus bertanggung jawab. Sang Jun yang sangat stres tak bisa berpikir sehat. Ia menganggap jika anaknya tak berguna, memalukan juga mengecewakan. Sang Jun tak tahu jika Kigo terpaksa melakukan itu semua agar ia terhindar dari bulian yang membuat mentalnya hancur, sehancur-hancurnya. Suatu hari, Sang Jun kedatangan seorang reporter yang memberitahunya jika Ji Hancul atau psikopat yang telah m****** caranya sendiri hanya dijatuhi hukuman ringan. Hal itu tentu saja membuat Sang Jun sangat kecewa karena orang yang telah memberikan penderitaan untuknya kini tidak mendapatkan keadilan. Stres, kecewa, diskriminasi, juga tekanan hebat yang selama ini mengatui keluarga Sang Jun membuat sang istri gelap dan tegam mengakhiri n****** diri di kamar yang menjadi cikal bakal kehancuran bagi kehidupannya. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Yong Ha yang juga tersiksa akan ingatan satu tahun yang lalu memberanikan diri untuk menanyakan anak dari Sun Ah. Dengan rasa penuh kepuasan, Sun Ah mengkonfirmasi jika ia sengaja mem****** sendiri hanya sekedar ingin merasakan seperti apanya mandi menggunakan anaknya sendiri. Kesaksian itu membuat Yong Ha tak berdaya dan pingsan. Ia langsung bergegas hendak melaporkan kesaksian itu. Namun setibanya di kantor polisi, ia mendapati sebuah ancaman dari Sun Ah yang menargetkan Hairin untuk ia habisi jika Yong Ha berani melaporkan apa yang telah Sun Ah lakukan kepada anaknya. Ancaman Sun Ah ternyata bukan omong kosong belaka. Yong Ha yang datang ke kota Seoul untuk memastikan keselamatan Hairin dibuat terkejut tak kalah mendapati Sun Ah yang telah mengintai keselamatan sang anak. Kepribadian Sun Ah sekilas jauh dari yang namanya si Kopel. Ia terlihat seperti wanita yang beriang, pecita lingkungan, juga terlihat seperti pemburu FIP di TikTok. Walaupun seperti itu, Yong Ha tetap mencari bukti yang bisa memberatkan Sun Ah. Ia sampai menggeredah semua barang pribadi milik Sun Ah. Dan ia juga mencuri laptop yang mungkin saja menjadi tempat Sun Ah menyimpan berkas-berkas dari para korban yang telah Sun Ah. Hidup bersama Sun Ah membuat Yong Ha sangat stres. Puncaknya, ia kembali menanyakan detail dan cara Sun Ah menge***k anaknya sendiri. Lagi dan lagi, dengan penuh kepuasan, Sun Ah menjabarkan apa yang telah ia lakukan. Percakapan tersebut ternyata telah direkam oleh Yong Ha yang akan ia jadikan sebagai bukti tambahan yang bisa memperkuat dugaannya. Namun sayang, semuanya harus benar saat kalah Sun Ah menabrakkan mobilnya dan mengambil semua bukti yang selama ini telah Yong Ha kumpulkan. Setelah aksi nekat yang telah dilakukan oleh Sun Ah membuat Yong Ha sangat capek karena ia harus berbagi tempat dengan cengil yang satu ini. Yong Ha yang merasa jika ia tak memiliki lagi kesempatan untuk menyingkirkan Sun Ah lantas pergi dari penginapan itu dan membiarkan Sun Ah hidup sesuka hatinya di penginapan milik Yong Ha tersebut. Beberapa hari tanpa kehadiran Yong Ha membuat Sun Ah sangat kabut karena ia tak bisa melihat terutu wajah orang yang stres karena dirinya. Hingga di suatu waktu Sun Ah yang kabut kedatangan tamu baru yang telah membuking penginapan tersebut. Karena ia tak bisa menunjukkan bukti sewanya Sun Ah terpaksa pindah dan ia mendiami pos jaga yang biasa ditempati oleh Yong Ha. Kedatangan tamu baru itu membuat Sun Ah menderita. Ditambah kebisingan yang disebabkan oleh anak tamu baru itu membuatnya tak bisa berpikir jernih di saat ia sedang menyelesaikan lukisannya. Sepeninggalnya tamu keluarga itu Sun Ah kembali kedatangan tamu anak remaja yang ingin berpesta di penginapan tersebut. Kenakalan-kenakalan yang remaja itu lakukan lagi-lagi membuat Sun Ah sangat stres dan capek. Hal itu adalah strategi dari Yong Ha yang sengaja mengirimkan tamu-tamu baru yang akan bisa mengganggu ketenangan Sun Ah dengan harapan Sun Ah capek dan pergi dari penginapan itu. Suatu hari Sun Ah kedatangan seorang polisi yang sedang berpatroli. Polisi tersebut bernama Sun Tae yang di pertemuan itu Sun Tae terlihat menyukai Sun Ah. Di sisi yang berbeda selama ini Yong Ha mendirikan sebuah kem kecil di tengah hutan sebagai tempat tinggalnya. Di suatu hari ia mendapatkan fakta jika polisi yang bernama Sun Tae menyewa penginapannya dan telah bekerjasama dengan Sun Ah. Kisah cinta sesaat yang mereka rasakan membuat kedua sejoli ini gelap dan nekat melakukan maksiat di sana. Yong Ha yang taridau tempatnya di Kotori lantas memberikan pelajaran kepada dua sejoli ini. Sebelum melakukan aksinya Yong Ha terlebih dahulu menelpon polisi dengan tujuan agar dosa maksiat Sun Tae diketahui oleh atasannya. Akan tetapi walaupun seperti itu Sun Tae tak mendapatkan hukuman apapun karena saat itu Sun Tae sedang cuti dan apa yang Sun Tae lakukan bukan di jam operasionalnya dan hal itu dihalalkan di Korea. Sepulangnya Sun Tae dari kantor polisi ia mendapati Sun Ah yang tak ada di penginapan. Setelah sekian lama mencari ia tak sengaja melihat tas milik Yong Ha yang berisi laptop dan perekam suara. Setelah mendengarkan isi dari rekaman itu terungkaplah fakta jika kekasihnya adalah seorang pesik Sun Tae yang masih memiliki jiwa kepolisian lantas langsung bergegas membawa kedua bukti itu. Namun naas bagi Sun Tae karena hal itu diketahui oleh Sun Ah. diketahui Di hari berikutnya, atasan sontai yang berkunjung ke penginapan hanya mendapati sunnah yang sedang menikmati hidupnya setelah puas meng***** kekasihnya. Cerita kemudian berpindah. Diceritakan, di malam p*****an di hotel tua, Kigo yang sedang mengambil game kesukaannya tak sengaja berpapasan dengan Jihan Chul yang sedang membawa sang pacar yang sudah tak bernyawa. Di waktu itu, Jihan Chul yang mengetahui game yang dibawa oleh Kigo lantas menamai Kigo dengan nama hantu yang menjadi karakter paling dicari di game tersebut. Sin kemudian berpindah. Kita diperlihatkan seorang remaja tampan yang terlihat sedang merakit sebuah sniper. Dan diketahui, remaja tersebut adalah Kigo yang kini sudah dewasa. Jadi, ternyata apa yang terjadi di hotel tua dan di pengindapan Yongha berbeda jaman. Cuman ceritanya yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Dibantu oleh sang paman, Kigo berencana menembak k**ti Jihan Chul yang saat itu sebentar lagi akan bebas dari penjara. Kigo benar-benar matang dalam menyusun rencananya. Baik persiapan saat menembak maupun jalan kabur telah ia kuasai. Sebelum memulai aksinya, Kigo dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tua yang mengetahui markas persembunyiannya. Pria tua itu ternyata adalah Yongha yang terlebih dahulu telah menemui ayah Kigo atau Sang Jun yang kini sudah tua tak berdaya. Di pertemuan itu, Yongha menceritakan semua rangkaian p***** yang dilakukan oleh Sun Ah di penginapannya. Hal itu tentu saja membuat Sang Jun terkejut karena apa yang dahulu menimpannya kini dialami oleh Yongha. Sang Jun yang tak ingin ada orang lain lagi yang bernasib sama dengannya lantas memberikan alamat dari markas Kigo. Dan ia menyuruh agar Yongha melenyapkan Sun Ah ketimbang melapor ke polisi. Kigo yang menganggap jika Yongha sebagai ancaman lantas menyengkapnya dan meninggalkan Yongha sendirian. Hari itu adalah hari yang akan menentukan nasib Kigo. Semua rencana yang selama bertahun-tahun ini ia susun benar-benar akan diuji kematangannya. Dibantu oleh Sang Paman, Kigo berhasil mengunci targetnya yang saat itu sedang datang untuk menjenguk ibunya. Namun naas bagi Kigo, di saat ia hendak melesatkan aksinya, Jihan Chul yang sudah berpengalaman menyandari hal itu yang membuat tembakannya meleset. Jihan Chul yang mengetahui ada orang yang sedang mengincarnya lantas memberontak. Hingga terjadi perkelahian dengan Sang Paman yang selama ini menaruh dendam yang sangat membara kepada Jihan Chul. Di saat Jihan Chul akan menghabisi mereka semua, secara tiba-tiba Kigo datang dan langsung mem*****kan Jihan Chul. Kigo berhasil menuntaskan misi balas dendamnya kepada orang yang telah menghancurkan keluarga Kigo. Sepulangnya ke markas, Kigo yang merasa lega setelah menyelesaikan misi yang selama bertahun-tahun ini ia rencanakan, berencana mengakhiri semua pendiritaannya dengan melakukan bondir. Namun sayang, aksinya digagalkan oleh Yong Ha. Kigo tetap kekeh ingin *** di hidupnya. Bahkan ia tak peduli jika mereka berdua *** bersama di tempat itu. Yong Ha lantas langsung menelpon ayah Kigo. Dan dengan rasa kasih sayang sang ayah yang tak akan pernah pudar, Sang Jun akhirnya bisa meluluhkan Kigo dan membuatnya sadar jika bundir bukanlah akhir dari segalanya. Karena Kigo masih memiliki kesempatan untuk hidup bahagia layaknya orang-orang pada umumnya. Kemudian setelah mendengarkan semua cerita keluarga Kigo, Yong Ha akhirnya mengambil sikap terakhirnya. Ia berencana mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dan ia berencana akan melenyapkan Sun Ah dengan caranya sendiri. Di waktu yang sama, Sun Ah mendapatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Tak kalah semua karya seni lukis yang selama ini ia buat tak satu pun dipajangkan. Hal itu tentu saja membuatnya kecewa. Karena kini orang-orang mulai tidak lagi memandang dirinya. Belum juga kekecewaan itu hilang, Sun Ah harus dikejutkan akan kehadiran suaminya. Atau ayah Si Hyun, anak yang ia *** penginapan Yong Ha. Kedatangan sang suami kesana tak lain dan tak bukan untuk menanyakan keberadaan si Hyun anaknya. Dengan penuh rasa bangga jika *** anaknya telah ia pakai untuk berendam. Mendengar hal itu, Sontak ayah Sinho pun marah dan langsung memukul Sun Ah. Di hari berikutnya, Kita diperlihatkan Delphi, Teman Yong Ha yang baru saja pulang dari rumah sakit. Sebagai sahabat dekat, Ia mengunjungi Yong Ha ke penginapannya. Namun di sana, Ia malah mendapati Sun Ah sendirian. Delphi yang telah mendengar semua cerita tentang Sun Ah dari Yong Ha, Tak bisa memendam kebenciannya Yang membuatnya mengeluarkan kata-kata yang tentu saja akan mengundang bahaya. Dan ternyata benar saja, Sun Ah yang tak suka dihina begitu saja, Lantas mengeluarkan keperibadian buruknya. Setelah menyiksa Delphi, Sun Ah pergi ke supermarket Untuk berbelanja beberapa keperluan Yang akan ia gunakan dalam memuaskan jiwa psikopatnya. Hal itu diketahui oleh seorang komandan polisi Yang selama ini menaruh kecurigaan terhadap Sun Ah. Polisi itu juga mengikuti Sun Ah Yang terlihat merenung di sebuah kebun jagung. Sementara itu, Hairi mendapatkan telepon dari Delphi Yang memberitahunya Jika keselamatan Yong Ha sedang terancam. Mendengar sang ayah dalam bahaya, Tanpa pikir panjang, Hairi langsung pulang Tanpa ada sedikitpun rasa takut di dirinya. Setibanya di penginapan, Ia mendapati Delphi yang sudah tak berdaya. Sun Ah yang tak ingin mangsanya kabur begitu saja, Lantas langsung melayangkan pukulannya kepada Hairi Yang membuat perkelahian tak dapat dielakan. Dari perkelahian itu, Sun Ah berhasil menghabisi Hairi Yang pastinya akan mengundang amarah Yang sangat besar untuk Yong Ha. Ia juga memberitahu Yong Ha Jika seseorang telah kembali Di penginapan tersebut. Hal itu sontak membuat Yong Ha sangat terkejut. Ketakutan Yong Ha ternyata memang benar terjadi. Setibanya di penginapan, Ia diberitahu Sun Ah Jika hidup dan mati anaknya ada pada tangan Sun Ah. Sun Ah meminta agar Yong Ha menjual penginapan itu. Dan jika Yong Ha menolak, Maka Hairi tidak akan selamat. Sebelum melanjutkan negosiasi, Yong Ha terlebih dahulu menolong Delphi Yang sudah sekarat akibat kehilangan banyak sekali darah. Sepulangnya menyelamatkan Delphi, Yong Ha benar-benar muak dengan cenggil satu ini. Ia sangat geram dan hendak ingin langsung mem*****kannya. Namun ia juga sadar Jika Sun Ah lah satu-satunya orang Yang bisa menunjukkan keberadaan Hairin anaknya. Di penginapan itu, Beberapa kali Sun Ah mencoba menghindar dari Yong Ha. Karena kini, Walaupun dirinya seorang psikopet, Akan tetapi ia juga sangat takut untuk mati. Sambil menghindari Yong Ha, Sun Ah kembali memaksa agar Yong Ha menjual penginapan itu. Dan sebagai imbalannya, Ia akan menunjukkan di mana Hairin bisa Yong Ha temukan. Di waktu itu, Yong Ha mendapatkan telepon dari kepolisian. Akan tetapi Yong Ha menolak telepon itu. Karena kini, Urusannya dengan Sun Ah akan ia selesaikan sendirian. Yong Ha akhirnya setuju untuk menjual penginapan itu. Dan ia juga berjanji Tidak akan memberitahu siapapun Tentang apa yang sudah terjadi di penginapannya. Akan tetapi, Sun Ah kembali meminta sebuah syarat. Yang mana ia meminta Agar Yong Ha membantunya mengubur se*****n Setelah berhasil menyelamatkan anaknya nanti. Mereka berdua akhirnya sepakat dan pergi ke suatu tempat. Namun setibanya di tempat yang dituju, Betapa terkejutnya Yong Ha Tatkala mengetahui anaknya dimasukkan ke dalam sebuah koper. Akan tetapi, Saat koper itu dibuka, Tiba-tiba... Kepolisian yang dipimpin oleh komandan bom Berhasil menyelamatkan Hairin sebelumnya. Dan ternyata ia sudah bersekongkol dengan Yong Ha Untuk menyebak Sun Ah agar menunjukkan TKP. Hairin langsung dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat parah. Ditambah janin yang saat ini ada di kandungan Hairin ikut melemah. Saat itu Hairin sedang hamil anak pacarnya. Walaupun sedikit kecewa, Yong Ha tetap terpukul Karena ia sudah membahayakan nyawa anak dan cucunya. Sementara itu, Bukannya mendapatkan hukuman, Sun Ah malah dibebaskan oleh polisi. Karena ternyata, Ayah Sun Ah adalah seorang pejabat negara Yang memiliki hak penuh untuk menemukan nasib hukum di Korea. Komandan bom yang merasa keberatan atas bebasnya Sun Ah Lantas langsung mendesak kepala kepolisian untuk bertindak adil. Kepala kepolisian yang sudah diperalat oleh Ayah Sun Ah itu Hanya berkata jika tidak adanya bukti yang kuat atas keterlibatan Sun Ah. Mendengar hal itu, Lantas komandan bom pun kesal Dan berniat akan membuktikan Jika Sun Ah adalah seorang pejabat. Ia akan mundur dari kepolisian Jika gagal menemukan bukti tersebut. Dan jika komandan bom berhasil menemukan bukti kejahatan Sun Ah, Maka kepala kepolisian itu harus mundur Karena telah membebaskan seorang psikopat. Berbekal informasi yang didapatkan dari Yong Ha, Komandan bom beserta jajarannya langsung menyisir lahan jagung Yang biasa digunakan oleh Sun Ah untuk menyendiri. Ia sangat yakin jika Sun Ah telah membuang Seseorang di tempat tersebut. Sementara itu, Di sebuah tempat laundry yang tak jauh dari penginapan, Sun Ah si cewek gila terlihat sedang membakar semua barang miliknya. Ia berencana akan terbang ke luar negeri Untuk bersembunyi atas semua dosa yang telah ia perbuat. Keberangkatan Sun Ah ke luar negeri sudah dijadwalkan Dan ia akan terbang di pagi hari berikutnya. Hal itu menunjukkan jika Komandan bom hanya memiliki waktu kurang dari 3 jam Untuk bisa mengumpulkan semua bukti Sebelum Sun Ah kabur ke luar negeri. Setelah sekian lama mencari, Komandan bom beserta jajarannya tak kunjung menemukan bukti apapun. Bahkan ketika matahari sudah terbit, Mereka tak kunjung juga menemukan sebuah tanda-tanda. Hingga di saat waktu menunjukkan setengah jam menuju keberangkatan Sun Ah, Akhirnya Komandan bom berhasil menemukan jajar seseorang Yang sudah terpisah dari tubuhnya. Mayat itu adalah Sun Taek Yang dengan kejamnya ditabrak jajar terus oleh Sun Ah. Sementara itu, Yong Ha yang tak bisa menunggu lagi tindakan dari kepolisian Pergi ke penginapan untuk Si Sun Ah Di penginapan sendiri, Mantan suami Sun Ah atau ayah Si Hyun Berhasil memojokkan Sun Ah Yang waktu itu sudah siap berangkat ke luar negeri. Mantan suami Sun Ah itu berkata Jika ia dibebaskan dari penjara oleh ayah Sun Ah Yang mengutusnya untuk mengakhiri hidup Sun Ah Karena si kopet seperti Sun Ah tak pantas lagi untuk dibiarkan hidup. Yong Ha yang baru tiba di sana Mendapatkan kejutan yang cukup epik Di saat Sun Ah menyebutkan Jika Yong Ha terlibat ke dalam *** anaknya. Hal itu sontak membuat ayah Sin Oh marah Dan ingin juga menghabisi Yong Ha. Yong Ha tak sedikit pun menyangkal perkataan Sun Ah itu. Ia juga sangat penyesal Karena telah membiarkan Si Hyun dib***** begitu saja Tanpa mendapatkan keadilan. Bahkan rasa penyesalan atas kematian Si Hyun Terus-menerus menyiksa dirinya. Dan ia sangat senang Jika ayahnya bisa mengakhiri penderitaan Yang selama ini Yong Ha rasakan. Yong Ha tert***** di bagian baunya. Sementara Sun Ah Ia yang hendak dihabisi Digagalkan oleh komandan bom Yang sudah tiba di sana. Yong Ha dan komandan bom tak ingin Sun Ah m****** gitu saja. Mereka menginginkan agar Sun Ah menderita di penjara. Namun keinginan itu malah membawa petaka Yang hampir saja menewaskan mereka semua. Ayah Si Hyun yang tak bisa lagi memendung amarahnya Akhirnya bisa mengakhiri hidup Sun Ah untuk selamanya. Singkat cerita Semenjak kejadian itu Satu tahun telah berlalu. Di penginapan Yong Ha masih terlihat hancur. Tak ada seorang pun yang membereskan kekacauan yang sudah terjadi di sana. Setelah semuanya membaik Yong Ha dan Delpy berusaha membereskan Apa yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yong Ha dan Delpy berencana menutup penginapan itu Dan berniat akan membangun kembali keluarga mereka Di tempat yang tak akan pernah mereka lupakan itu. Sementara itu komandan bom mengetahui kepemilikan sniper yang digunakan untuk membunuh Sun Ah. Ia juga mengetahui Kigo yang telah meng***** di hancur di rumah sakit. Walaupun seperti itu komandan bom sudah menutupi kasus tersebut. Dan ia berharap jika Kigo bisa memiliki kehidupan yang bahagia Tanpa ada sedikitpun merasa benci di dalam dirinya. Suatu hari setelah sekian lama tak beroperasi Yong Ha mendapatkan telepon dari seorang yang ingin menyewa penginapannya. Awalnya Yong Ha menolak hal itu. Namun setelah mengetahui jika yang akan menyewa penginapannya adalah Kigo Ia lantas langsung menawarkan agar penginapannya disewa untuk selama-lamanya. Dan drama Korea Frog pun tamat. Ditutup ending bahagia untuk kedua belah pihak Yang telah dirugikan oleh oknum si Kopet. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!